selamat menikmati Alhamdulillah semoga sehat selalu ya sehingga kita bisa melaksanakan kajian-kajian kita oke ini seri kedua ya kemarin seri pertamanya gerah di hijrah tahun baru dalam kontradiksi umat islam itu jemputannya mau aku langsungkan satu video tapi ternyata setelah satu jam juga belum selesai ya materinya kalau aku langsung lanjutkan ke satu video jadi berat nanti berat semuanya karena dia giganya semakin bertambah ya berat mengkopinya berat apa namanya itu merendernya ya berat menggugahnya karena semakin banyak giga semakin besar semakin banyak waktu yang dibutuhkan dan semakin sulit makanya aku putuskan ya sudah lah satu jam aja kita bikin dua jilid jadi sebelum lihat ini lihat yang kemarin dulu ya lihat kesini dulu gerah di hijrah tahun baru kontradiksi tahun baru dalam kontradiksi umat islam yang edisi pertama ya baru lihat ke edisi yang kedua ini ya eh sorry ini yang kedua ya kemarin aku sudah jelaskan surat Al-Muntaha ya surat 60 yang nomor 1 ayatnya maka aku sekarang akan menjelaskan surat Al-Mudasir ya Quran surat Al-Mudasir ya ini surat nomor berat nih gak pakai asamata surat nomor 74 ya 74 ayatnya nomor 5 ya oke aku bacakan ini pendek sekali ya suratnya ya dan tinggalkanlah segala perbuatan yang kecil jadi kita disuruh meninggalkan perbuatan kecil itu apa semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan islam itu ya kita tinggalkan ya kita tinggalkan jadi kalau kita kompilasi ya secara alkitabia dari 3 ayat ini 3 ayat ini ya sini nampak tuh ini tuh ini perintah hijrah tapi masih hijrah hati ya aku singkat ha-ha ya ha-ha hijrah hati belum hijrah fisik belum hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain jadi kan jenak bi itu oleh gusti Allah itu diberi strategi gitu loh tidak ucuk-ucuk hijrah terus pindah secara fisik tidak mainnya kalem dulu gitu lah ya sebentar aku minum bismillah kenapa kalau tiba-tiba hijrah secara fisik semua hijrah tentunya itu akan gampang diketahui oleh orang-orang kafir Mekah ya pagan Mekah Arab jahiliyah Mekah dan itu akan menjadi kontradiktif tidak berhasil nanti hijrahnya ya karena mereka tidak tinggal diam mereka juga akan orang Jawa bilang akan nututi akan mengejar gitu ya makanya hijrah itu pertama kan hijrah hati dulu ya itu strateginya seperti itu oke ayat-ayatnya mana ini Quran Surah Al-Muzamir 7, 3, 10 Quran Surah apa ini Al-Mudasir ya 61 terus Quran Surah eh Al-Mudasir 74 ya ini ya 5 yang ini Muntaha ini ya 61 itu Muntaha pakai acamata dulu supaya jelas ketiga ayat-ayat ini perintah hijrah tapi masih hijrah hati dengan cara yang jamil tadi dijelaskan sudah aku jelaskan di season yang pertama seri pertama tentang yang bagaimana hijrah jamil oke sekarang hijrah yang kedua yaitu pindah tempat ini ya ini ada di Quran Surat Al-Anfal ya Al-Anfal Surat kedelapan ya dimulai dari ayat 72 ya begini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah ya disini diulangi lagi ya kemarin sudah aku jelaskan berhijrah berjihad dengan apa dengan jiwanya ya dengan hartanya jadi bukan hanya harta tapi jiwa bukan hanya jiwa tapi harta ya dua-duanya ya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman nah ini sudah berbicara lokal ya lokus deliti tempat itu lokal ya oke sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad ya iman hijrah jihad kemarin sudah aku jelaskan ya lihat di video tentang hijrah yang pertama dulu bukan yang ini sebelum ini kita sudah pernah membahas hijrah juga ya bukan pertama dari yang ini maksudku ini kan yang kedua ya kulangi lagi sesungguhnya orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan lokus tempat ya kediaman dan memberi pertolongan kepada siapa muhajirin ya mereka itu satu sama lain saling melindungi saling melindungi kan dan kemarin kan sudah aku jelaskan di seri pertama ada ayat yang diperingatkan semua tentang kancang Nabi Muhammad jangan kamu bocorkan ke mereka karena kamu masih ada rasa kasih sayang dengan mereka kan karena ikatan persaudaraan pertemanan mungkin ya dilarang sama Allah karena apa ini suasana tidak dalam suasana baik-baik saja oke sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dan dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin nanti yang yang di yang di Madinah disebut ansor ya mereka artinya muhajirin dan ansor itu satu sama lain saling melindungi ya dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah ada yang beriman tapi belum berhijrah tetapi jika mereka ya aku ulangi-ulangi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terkait perjanjian antara kamu dengan mereka dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan itu di ayat 72 ayat 72 ini asik ya kapan-kapan kita bahas karena ada ada hal lain yang menarik untuk kita bidik itu yang ini dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka ini ini poinnya ini poin lain yang nanti kita bahas secara khusus tentang ayat ini bagus ini supaya kalian tahu karena pada saat kondisi yang tidak baik-baik saja kamu harus pandai menentukan sikap kamu ada di pihak mana karena nanti itu ada yang bisa hijrah tapi dia tidak mau hijrah ketika kanjeng nabi memproklamasikan Islam di Madinah Al-Munawaroh ya ini si Arab-Arab Jelebo ini dikemuandani sama si Sobo gue itu tidak terima ya Abu Jahal dan geng-gengnya itu tidak terima akhirnya perang dan akhirnya ini ini mukadim saja ya besok kita bahas secara khusus akhirnya perang akhirnya umat yang sudah sudah masuk Islam tapi tidak ikut hijrah kena wajib militer sama si Abu Jahal itu majulah ke medan perang berhadapan dengan saudaranya yang Islam modar mati mampus kalau tidak salah tujuh orang atau enam tujuh orang ingatku terus sahabat tanya kepada kanceng nabi posisi kawan kita itu bagaimana ya Rasulullah Rasulullah diam sederhana terus turun ayat nanti itu kita bicarakan di video tersendiri ya artinya apa hati-hati memilih kamu ada beri pihak yang mana ya oke sementara kita kita kaji dulu ayat ini tentang hijrah ya jadi orang-orang ansur dan orang-orang muhajirin itu sudah menjadi saudara diikat oleh apa oleh akidah apa Islam dan mereka saling lindung melindungi ya ini sudah hijrah ya maksudnya hijrah tempat oke itu sekarang ayat yang ke-7-3 masih surat yang sama ya Quran surat al an far surat 8 sekarang yang 7-3 dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain ya toh masa kita orang-orang yang sudah Islam tidak saling melindungi orang-orang kafir itu saling melindungi diantara mereka jadi ojo budu ojo goblok ojo cengok ya kita harus tahu mana kawan mana lawan ya dan sesama kita itu harus saling melindungi orang-orang kafir aja saling melindungi kita gak mau saling melindungi ya bisa 12-0 kalau sebab bola ya oke dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah apa perintah Allah sesama muslim harus saling melindungi antara ansur dan muhajirin sudah diikat dengan satu ikatan akidah sudah menjadi saudara yaitu Islam itu perintahnya saling melindungi ya aku ulangi dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah saling melindungi maksudnya nistaya niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar tuh peringatan dari Allah sekarang sudah kamu rasakan belum ya bahwa terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar tuh sudah kamu rasakan belum dalam kehidupan kamu sekarang ini kenapa gak manut perintahnya Gusti Allah gak bisa memilih mana kawan mana lawan sehingga sesama kawan itu harus saling melindungi ya apa kata Gusti Allah kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar ya oke yang terakhir surat al-anfal ya kur'an surat al-anfal surat 8 nomornya 7 4 ya kita paca bareng-bareng ini tempatnya sempit untuk muter-muter agak kaki capek ya sudahlah adanya begini tempatnya harus kita maksimalkan semaksimal mungkin ya ono inginnya adanya begini ya sudah kita nikmati saja oke aku baca Quran mulia dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin yang berpindah itu dari Mekah ya mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman mereka memperoleh ampunan dan rejeki yang mulia lihat itu ini Allah yang ngendikan ini ini Allah yang bilang ini ya bagaimana mulianya kaum ansur itu karena apa saling melindungi saling memberi tempat ya kan orang pindah dari Mekah ke Madinah kan gak punya rumah di Madinah artinya perlu ditolong oleh teman-teman ansur yang disana dan itu dikatakan oleh oleh Allah itulah orang yang benar-benar beriman makanya kalau ada kafir fundamentalis itu jangan heran ya kita juga ada jadi benar-benar beriman itu maksudnya kalau bahasa bahasa lepasnya kita itu muslim yang fundamentalis itu loh ya jadi kalau kita dibilang fundamentalis ya kamu itu kabir fundamentalis juga gitu loh ya jadi saking benar-benarnya itu fundamentalis ya fundamentalis muslim surat berapa 3 surat tadi sudah aku sampaikan semua ya jadi gini dari ketiga surat ini ya kaitu kamu lagi render cuma lihat ini nampak enggak kok masih sholat ini disini ya ini hijrah hati ini nampak enggak ini hijrah hati ini ini warna merah ini supaya kau itu mengerti sebentar ini hijrah hati ini langkah pertama step pertama Allah pintakan hijrah hati baru ini step kedua ini hijrah lokasi tempat moving migrasi kemana dari Mekah ke Yatsrib yang nanti disebut Madinah ya ini ini step kedua jadi ada kalau kita di strategi perjuangan itu namanya ikdal ikdal itu persiapan persiapan itu dilakukan dulu jangan ucuk-ucuk bergerak persiapannya belum ada bergerak ya mampus gue ya persiapannya dulu yang diperlukan apa nanti yang terjadi apa kalau ada sesuatu yang terjadi di luar perhitungan itu harusnya bagaimana itu diperhitungkan semua ya itu namanya ikdal persiapan justru yang lama itu persiapan ikdal kalau persiapan yang sudah matang bergerak jadi waktu hijrah hati ini ini sambil menyusun persiapan setelah matang baru disini gitu loh ya jadi ini hijrah lokasi ya hati lokasi ya bagaimana aku kalau lihat ini terkesima aku ya terkesima itu orang jawa bilang ketenggengen kalau terpesona itu biasa terkesima itu subhanallah bagaimana indahnya Al-Quran itu loh ya indahnya Al-Quran strateginya aja diatur sama Allah gak tau kamu sebelum ikuti kajianku ini sama Gus Medik kamu pernah disi kajian gini gak tentang hijrah ya kamu gak tau ya sehingga paham gitu loh jangan hijrah 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 tapi gak paham substansinya ya hijrah pertama hijrah hati didukung oleh tiga ayat ya hijrah kedua hijrah lokasi didukung oleh tiga ayat juga ini batasannya ya oke sekarang kita masuk mulai mengerucut ya masuk ya mulai mengerucut aku sudah sampaikan di seri ke satu secara sejarah dan sebagian secara Alkitabiah tentang hijrah ya kemudian di seri kedua ini secara Alkitabiah sudah aku tuntaskan ya sudah aku tuntaskan sehingga kita bisa simpulkan ada dua hijrah pertama kita diberi perintah hijrah hati secara jamil secara ekselen gitu ya baru hijrah lokasi ya hijrah lokasi maka route to Madinah ya coba kan indah sekali strateginya tapi kalau kita gak bisa merasakan keindahan Al-Quran itu kalau ngajinya lurus-lurus aja itu gak bisa memang ya makanya harus dipahami kan aku sudah bilang sama kau kau itu kalau kau Islam kau ngaji jangan kau Islam kau gak pernah ngaji tendang kepala kau kalau kau ngomong Islam kau ngaji gak usah banyak-banyak aku bilang banyak-banyak sama kau satu lembar tapi tiap hari kau ngaji terserah pilih makhrib 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 kalau aku makhrib subuh terserah tapi kau pahami itu ya jangan kau dulu bodoh sekarang bodoh besok bodoh juga ya gak bisa harus dipahami sehingga lahir sebuah kekaguman terpesona bagaimana indahnya hijrah itu loh ada aturannya dan Allah kasih strategi sama kita ini contoh kehidupan aja lah ya contoh kehidupan pada waktu itu aku sholat duhur di langgar musholah kemudian ada teman juga sholat duhur teman sholat maksudnya ya aku gak kenal sama dia pada sholat kami ngobrol gitu loh aku tanya sama dia kau dimana kerja dia bilang dia kerja itu di bank kredit gitu kalau orang jawa bilang itu bank titil ya bank titil itu apa ya gak bisa jelaskan aku bahasa indonesianya bank titil itu apa rentenir itu aja gampangnya rentenir gitu lah ya jadi kamu juga harus belajar ekonomi kenapa terjadi bank-bank titil itu tumbuh subur ya karena bank-bank besar ini sedikit menyimpang kita kan sudah jelas kajian gitu kan tidak strike ya tapi singular tapi walaupun singular tetap dia punya ilmu ya punya pengetahuan yang perlu kita ketahui bank-bank besar itu bank-bank gede itu malas mengurusi yang kecil-kecil malas ribet makanya dia mengucurkan dana kepada bank-bank kecil bank-bank kecil bank-bank titil itu kalau di Sumatera sana aduh buah menjamur saya kira dimana-mana menjamur juga ya itu nanti yang ngopenin dikucurkanlah dana ya bank titil itu dapat berapa bunga dari bank besar nanti dia menjualnya tentunya dengan bunga yang lebih besar kepada ini yang harian-harian didatangi itu loh ya itu kan rentenir itu riba itu ya ini sebetulnya sederhana sekali logika ekonominya gampang kok gitu makanya jangan heran kalau lintadarat-lintadarat berkantor itu kalau dulu kan lintadarat gak berkantor sekarang berkantor bank-bank titil itu semakin menjamur jangan kamu kira itu dana mereka sendiri enggak dikucurkan dari bank-bank besar oke lah itu sedikit kita berbicara ekonomi ya kemarin kita sudah berbicara di ram tentang uang setelah itu aku bilang begini ya kalau bisa aku tidak aku tidak mengkritisi tanpa solusi kalau bisa kamu harus berhijrah dari kerjamu yang sekarang karena kita orang islam tidak boleh yang begitu-begitu kan hadisnya itu kan lengkap kan sampai yang tukang catatnya juga itu ikut dosa karena riba itu kan tetapi begini aku kan harus memberikan solusi jangan mengkritisi tanpa solusi ya karena aku sendiri bukan pengusaha kalau aku pengusaha sudah kamu kerja ikut aku kenapa aku lihat anaknya rajin sholat berarti sudah giro islamnya bagus ini aku tolong lah aku kalau suruh menolong orang yang satu gak sholat satu sholat ya justru aku pasti tolong yang sholat dong kan begitu ya dan aku lihat sudah kena ini anak aku tengok-tengok kan wah ini sholatnya sudah enak tapi kan aku bukan pengusaha aku sendiri jalanan kok gak bisa kasih kerja dia maka aku saran kita orang islam tidak boleh begitu tapi aku minta kau begini saja secara hati kamu kau sudah tidak tidak ada disitu artinya kau sudah hijrah hati sudah hijrah hati nah sekarang tinggal kau menunggu peluang kapan kau cari ada pekerjaan bagus yang itu tidak ada hubungannya dengan dengan rentrer dengan riba kau pindah ke sana jangan sekarang pindah bunuh diri kau nanti cari kerja sekarang sulit gak apa-apa kau tetap disitu tetapi kau secara hati kau sudah hijrah artinya kau mengingkari itu sebenarnya tapi karena strategi dan eh sorry karena keadaan yang seperti ini berat cari kerja sulit gak apa-apa kau disitu tetapi kau sudah punya harapan begitu ada peluang kau akan pindah ke pekerjaan yang itu secara islami tidak berhentangan nah itu namanya hijrah hati ya aku harus memberikan solusi gitu dong gak mungkin aku bilang kamu keluar aja seperti langsung hijrah lokasi kasih kerja gak suruh keluar orang bisa marah sama kita ya dia punya anak punya istri kita enak aja kamu keluar aja itu riba itu gak usah kerja disitu kau aku tengok-tengok pun kamu gak sederhana disitu gak boleh begitu dia itu punya anak punya istri yang harus dihidupi kok ya tapi kita kasih pencerahan hatimu dulu yang hijrah begitu kau dapat tempat ya bahwa kau juga sebetulnya dalam keadaan terpaksa kau tidak mau hidup dalam riba begitu ada peluang kerjaan yang lain baru kau hijrah itu namanya mengkritisi dengan solusi ya oke berapa jam ini sudah berapa jam sudah hampir setengah jam sorry aku masih batuk-batuk juga bismillahirrahmanirrahim tapi gak apa-apa ini sudah mau selesai kesimpulan 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 dari apa yang telah kita kaji tentang hijrah baik dari itu tinjauan sejarah baik itu dari tinjauan Alkitabiah yang akhirnya merujuk kepada hijrah hati kemudian dilanjutkan hijrah lokasi kesimpulannya itu tidak lain tidak bukan ya kan ada pertanyaan ya kenapa sih kan cik Nabi Hijrah itu kan harus dijawab kanjeng Nabi Hijrah itu adalah karena terjadinya intimidasi penindasan ya sampai-sampai mengancam nyawa maka situasi hijrah itu adalah situasi kesedihan ya itu situasi kesedihan bukan situasi suka cita ya ini yang membuat aku menes gitu loh ini orang karena ngajinya gak bener gak benernya dimana kamu lihat Facebook kamu lihat kamu lihat semua media sosial ya kamu lihat juga media-media seperti koran dan lain sebagainya TV aku jarang lihat koran lihat TV jarang sih ya tapi mungkin ya tidak jauh beda juga ya banyak orang mengucapkan tahun baru Islam mengucapkan tahun baru Islam ya dan dengan rasa suka cita ya itu bodohnya dimana itu ya aku mau tanya bodohnya itu dimana kok gak hilang-hilang ya hijrah itu adalah suasana kesedihan maka kalau kamu mau memperingati tahun baru hijrah itu dengan hikmat dengan sederhana dengan sebuah kilas balik kalau Nabi bersama sahabat kan sudah hijrah kau itu hijrah belum itu ya jadi hijrah itu dilakukan ketika di tempat itu dinuloh tidak bisa ditegakkan itu bahkan sampai mengancam yang yang diawali penindasan intimidasi pembunuhan pun akhirnya dilakukan coba kehidupan itu suasana-suasana kesedihan hijrah itu suasana kesedihan meninggalkan tumpah darah tempat kelahiran itu kalau awak bilang tumpah darah ya itu ada romantisme-romantisme yang harus dihusir jauh-jauh supaya kita bisa tegar untuk meninggalkan tempat itu suasana-suasana itu yang dialami kanjeng Nabi dialami pengikutnya umat Islam saat itu bukan suasana suka itu suasana duka tapi yang kita lihat di media-media sosial maupun media-media yang bukan sosial gitu lah gampangnya semua mengucapkan ulang tahun hijrah ulang tahun hijrah ulang tahun hijrah dengan suasana yang suka cita bukan duka cita padahal situasi hijrah itu situasi duka cita aku cuma tanya sama lu bodoh lu itu kok gak hilang-hilang sih itu loh makanya disini gerah di hijrah tahun baru dalam kontradiksi umat Islam hijrah itu suasananya duka cita diperingati dengan suka cita kan CK Sembong bawa golok gitu gak nyambung-nyambung karena karena apa gak enak aku menerusin gak nyambung kontradiksi dia makanya aku beringatkan di awal di seri 1 kajian ini pahami dengan cerdas supaya tidak banyak terjebak ketika aku mengulas tentang gerah dinatal gerah dinatal itu juga kontradiksi dimana ibu dan mariam melahiranku dalam suasana duka cita kok diperingati dengan suka cita gitu loh akhirnya karena ya bocil-bocil itu otaknya bocil disini otak loh ya bukan usia otak bocil memang agak sulit menerima kajian-kajian yang itu memerlukan otak-otak yang ekspan ya akhirnya seperti itu kau baca itu komentar-komentarnya itu berapa persen yang paham ya nah disini aku minta otak bocilmu itu buang jauh-jauh ekspan ya seperti aku bilang aku tidak berbicara pikih disini tapi berbicara kontradiksi ya antara yang kita lihat sekarang ini bagaimana biasanya itu ada yang sendiri ada yang sama istrinya selamat tahun baru hijrah kasih bunga-bunga kasih apa hiasan-hiasan apalah yang itu menggambarkan suka cita huuu ngajinya dimana gitu padahal hijrah itu buka cita kok kamu peringati dengan suka cita kan gak nyambung semoga dengan ada kajian-kajian ini otak kalian menjadi cerdas dan lebih pandai lagi mencikapi ya kalau kamu gak cerdas mencikapi apa bedanya kamu dengan teman-teman Kristen itu ketika memperingati Natal gitu loh ya aku ngomong belak-belakan aja sama kau gak ada sini kau suka sini gak suka kau pergi sana jauh-jauh gak ada rayu-merayu tidak ada semua sudah dewasa aku minta kalau kajian ini berguna dalam kehidupan beragamamu ambil kalau tidak pergi sana kau jauh-jauh gak ada bahasa-bahasa disini ya karena sudah lelah aku kenapa umat islam ini tidak tercerahkan karena ngajinya itu kemarin begitu saiki ngono mendeo ngono tidak menimbulkan pencerahan maka dengan ini aku berusaha menyampaikan sebuah data pada kalian dan harapanku ini bisa mencerahkan kalian bagaimana seharusnya kalau mau memperingati ya tahun baru islam yang itu hijriah aku gak berbicara pikir loh ya aku gak berbicara oh ini subhat enggak enggak itu biar para pokok yang aku katakan peringati dia dengan sederhana karena itu suasana hijriah suasana dukacita bukan suasana sukacita itu loh kalau kau mau memperingati suara sukacita ketika kanjeng nabi sudah memprotlamirkan kemerdekaannya di madinah dimana itu kemarin sudah aku kupas tuntas ketika kita membahas tidak semua nabi beragama dengan nama islam dimana proklamirnya masih nama ini ini ya proklamirnya itu disini loh kalau kamu memperingati kebahagiaan itu sebetulnya disini di Quran surat al ma'idah surat 5 ayat 3 ini suratnya terlalu panjang aku baca intinya saja disini kalau kamu mau menyampaikan rasa kebahagiaanmu seperti nanti ulang tahun 17 Agustus ini itu kan proklamasi itu proklamasinya itu disini sekarang kamu lihat surat al-ma'idah surat 5 ayat 3 itu kamu tanya orang-orang yang pintar menghitung kalender kalender itu kalau dia masehi jatuh kapan itu kamu mengingati kenapa disini islam diproklamirkan oleh kanjeng nabi makanya aku bilang ya tonggak islam itu disini karena dia ada yaumul hari ini bukan hari lalu hari lalu belum itu sudah aku kupas tuntas sudah aku jelaskan kepada kalian bahwa tidak semua nabi beragama dengan nama islam ya apa kata ayat ini ya udah berlama nih 35 oke sorry minum dulu aku apa kata ayat ini ya aku ambil yang penting bukan berarti semua tidak penting ya penting Al-Quran itu tidak yang tidak penting maksudnya itu yang terkoneksasi dengan judul kita kali ini ya soal makanan halal haram itu kan ya penting oke begini pada hari ini lihat itu pada hari ini bukan hari lalu ya pada hari ini ya oke aku lanjut ya kamu baca kitabmu ya jadi ada Al-Yaumah gitu ya pada hari ini orang-orang kapir telah putus asa untuk mengalahkan kalau tidak mau agama ya dinmu ya sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku Allah maksudnya ya ini terjemahan lepas ini ya pada hari ini ya lihat itu pada hari ini kan bukan masa lalu artinya hari lalu belum gitu loh ya pada hari ini aku telah sempurnakan dinmu untukmu ya kalau yang mau agama ya agama aku pakai agama ada yang gak mau pakai din ya terserah pilihlah ya dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu nah ini poinnya dan aku telah ridau islam aku telah ridau islam aku telah ridau islam sebagai dimu sebagai agamamu ini proklamir ini proklamasi ini makanya aku tidak memberikan sebuah cara mengkritisi tanpa solusi aku kasih solusi kalau kamu mau senang-senang nah peringati ini ini hari proklamasi jangan kamu peringati aku bukan melarang orang memperingati tahun baru hijriah loh ya jangan salah paham tanpa cuman caranya yang aku kritik itu ya karena itu hukumnya atau apa-apa itu urusan bukan bukan urusanku tapi aku kritik caranya peringati dia dengan sederhana dengan hikmat karena itu suasana duka bukan suasana suka nah kalau kamu mau memperingati dengan suasana suka kamu tanya kepada tukang hitung kalian yang benar itu ya Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 3 itu jatuh masingnya tahun berapa eh jatuh masingnya ya tahun berapa ya terus nanti tarik ke sekarang itu hari apa tanggal apa jatuhnya disana kamu peringati kebahagiaan kita sebagai mana kita sebagai bangsa Indonesia 17 Agustus nanti bahagia ketika kita memperingati kemerdekaan kita ya itu solusi yang aku tawarkan ya oke sebagai penutup begini begini loh kanjang nabi telah hijrah sahabat telah hijrah para apa namanya para umat pengikutnya telah hijrah sekarang kita ini udah hijrah belum ya ini masuk aja maghrib kita sudah hijrah belum sebetulnya ini yang harus dipahami dulu bukan sekedar memperingati hau-hahu tapi gak dipahami ya kamu sudah hijrah belum intinya hijrah itu apa berpindah berpindah dari kehidupan yang tidak islam menjadi islam itulah sebabnya ya syrib langsung disebut Madinah Al-Munawarroh Madinah itu tempat sebuah kawasan dimana islam sudah ditegakkan itu lah kamu memperingati hijrah setiap ulang tahun hijrah tapi kamu sudah hijrah belum gitu loh kamu sudah hidup dalam nilai-nilai islam belum kalau kita kembangkan dalam konsep berbangsa dan bernegara negara ini sudah hijrah belum sudah merdeka tapi sudah hijrah belum kita tahu kondisi bangsa kita ya seperti ini aku gak surat jelaskan lagi kita sekarang ada dalam dua kekuatan yang sedang melirik-lirik kita yaitu ada Amerika ada China padahal kita harus lahir sebagai bangsa yang merdeka tidak tunduk terhadap kekuatan manapun dengan politik bebas aktifnya jadi tidak boleh orang asik mau atur-atur kepala kita itu tidak boleh tidak boleh makanya itu untuk menghadapi itu kita perlu hijrah juga hijrah apa hidup dalam nilai-nilai islam kalau islam ini kita aplikasikan dengan apa tadi saling kasih sayang diantara kita mungkin ada yang berkata oh pak ini bukan negara islam loh memangnya yang ngajak mendirikan negara islam siapa jadi kerangka berpikirnya itu jangan jangan dangkal gitu loh jangan dangkal yang mau aku sampaikan ada nilai-nilai hijrah itu yang perlu kita ambil dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai apa saling kasih sayang lupa tapi disini itu bukan islam semua ente kira madina itu dibangun oleh kanji nabi itu islam semua itu tidak plural itu tidak singular itu plural itu ada yahudi ada nasrani yang disebut ahli kitab munafidnya juga ada kafirnya juga ada islam ada tapi kan ada semua kesepakatan kenapa sudah disampaikan la'ikur afidin tidak ada paksaan dalam islam dalam beragama maksudnya islam kan kita bersaudara ada tiga nih kapan-kapan kita bahas kita bersaudara sebagai sesama manusia kita bersaudara sebagai sebangsa setan air kita bersaudara sebagai sesama akidah kalau yang akidah ini jelas tidak bisa ketemu antara islam dengan yang lain islam tidak bisa karena memang secara akidah tidak ada satu agama pun itu yang bisa dirukunkan itu harus paham tidak ada satu agama pun itu rukun kepada agama dalam satu akidah yang berbeda itu tidak mungkin akidahnya mesti bertentangan tapi kan islam menyiapkan aturan yang bagus kalau kita tidak bisa ketemu di dalam akidah kita ketemu di dalam sebangsa ini loh yang aku maksud sebangsa sama-sama bangsa Indonesia air negeri ini ini mumpung memperingati 17 Agustus sekarang kan ini 17 Agustus tahun 2021 mari negeri ini kita jaga bareng-bareng disini tempat kita orang tua kita anak cucu kita nanti hidup disini dan menutup mata juga disini ayo kita jaga bareng-bareng supaya kita tidak menjadi antek-antek asing nanti urusan agama ya sudah sendiri-sendiri menurut akidahnya sendiri-sendiri saling menghormati saja itulah perlunya toleransi tapi dalam urusan berbangsa dan menegara kita harus saling berkasih sayang saling melindungi sebagai saudara sebangsa dan setanah air itu kalau kita tarik dalam lingkungan berbangsa dan bernegara kita tarik lagi lingkungan kalau kita bukan sama-sama satu bangsa satu negara sebagai kemanusiaan saudara sebagai humanisme kalau ini aku breakdown lagi kita tarik di lingkungan kita bisa lingkungan rumah bisa lingkungan kerja sudah berislam belum sudah hijrah belum dari tidak islam berislam kalau kita persempit lagi kita tarik lagi lebih kecil hidup lu itu sudah berhijrah belum kalau kanjeng nabi sahabat dan umat islam terdahulu sudah hijrah sekarang kita tarik diri kita sendiri sudah hijrah belum jangan kamu memperingati setahun baru hijrah tapi lu kagak ngerti maksudnya hijrah apa aja kalau kagak ngerti maksudnya bagaimana lu mau hijrah maka setelah kajian ini lu tahu apa sih substansi hijrah itu yaitu hidup dalam tata cara yang tidak islam menuju tata cara islam dan disanalah islam tegak minimal islam tegak dalam kehidupanmu kalau kamu gak bisa berbicara lingkungan gak bisa berbicara negara karena kita memang ini kelas-kelas sadar cepet rakyat biasa minimal dalam kehidupanmu saling berkasih sayang mendirikan sholat bayar zakat menolong orang yang kekurangan menolong orang itu gak perlu kau lihat agamanya apa gak perlu lihat pokoknya dia dalam penderitaan perlu ditolong kamu tolong apapun agamanya itu urusan dia gak usah dilihat jadi nolong orang itu gak perlu dilihat KTP-nya islam itu begitu supaya orang itu tahu oh islam itu indah jadi kita tolong ada tetangga kesusahan sekarang seperti aku bilang kemarin jaman-jaman susah cari duit susah mau buka warung baru buka jam sekian sudah suruh tutup ya suasana memang saling prihatin semua mau bagaimana lagi artinya dalam kondisi seperti ini kita harus saling peduli saling menguatkan itu pesan dari aku semoga kalian cerdas tidak salah dalam memahami kajian ini kalau sudah paham sampaikan kepada yang lain ini aku akan segera kelanggar karena sudah masuk waktu makhrib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati